Oke sobat-sobat bonsai Jadi saya Lagi berada di tempatnya Groundingnya Pak Rosit Punya Mas Andri juga ini putranya Beliannya juga Program Sancang Ini dijual nanti Berapa tahun lagi Mas Andri 3 tahun Ini Sancang Ini Sancang Ini pun Sancang Ini program Usia berapa ini Mas Andri Ini sudah sampai 2 tahun Dari Cangkok Dari Cangkok ya Hampir 2 tahun Sahabat bonsai Yang menjadi Kendala program Sancang Ini apa? Ada kendalanya atau ada kendalanya Yang penting kesuburannya aja di jaga Medianya? Medianya tanah subur sama pasir Sama pasir ya Memang tahapan Tahap demi tahap ini ya Nah ini lagi Ngeri ini Ngeri ini Cangkok bonsai Jadi kambiumnya sudah mulai nutup Ini sama Usia berapa yang ini? Sama juga Sama juga Yang digroni sama 3 tahun? Berapa? 2 tahun 2 tahun 2 tahun nih sahabat bonsai Jadi memang program Sancang ini cukup Cukup mudah memang Ada pengelosan ini Nanti mungkin Mau dibikin Asnya disini Atau Seleranya lah Yang penting fondasi akarnya sudah Ini luar biasa Wah ini sama juga Mas Andri Wah ini katanya Mas Andri nanti dijual 3 tahun lagi nih Memang Melihat Pohonnya rutin dibersihkan Sampai mulus sih Ini Punya Mas Andri nih Sahabat bonsai Jadi saya Berada di Bondowoso ini Ya sebentar Mas Andri Bondowoso ini Bersama dengan Pembonsai Masih muda Semangat ini Mas Andri Ini dari mana Mukanya Mas Andri Sini ya Sini Programanya Mas Andri juga Sama 3 tahun 2 tahun 2 tahun Oh iyalah Lupa terus saya 2 tahun ini Sahabat bonsai Duh ini prospek Prospek sekali Nah ini lagi Nah ini Tahapannya jelas Ini Mas Andri Ini lagi Memang saya kesulitan Memang saya kesulitan Sahabat bonsai Seharusnya muka dari sana Jadi hanya sekedar informasi Bahwa Program Sancang ini Sangat mudah Mas Andri ya Sangat mudah ini Ini ditempel Ini ditempel Ini ditempel Nanti bisa Bisa ini Bisa Yang penting ada itu Salep 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 Sahabat bonsai Jadi Mas Andri ini Nempelkan Ya ini Pakai salep Salep Sancang F1 Bondowoso Pak Abadi ini Ini lagi banyak Ini mungkin dari sini Sancang Banyak Mas Andri Mana lagi Mas Andri Ini mah hampir jadi Tapi belum dijual Belum Mas Andri ini Tidak butuh uang Butuh Mas Andri Nah ini Ini sancang programannya Mas Andri Bondowoso Mana lagi Mas Andri Ini ya Muka dari sini Mas Andri Ini sahabat bonsai Sekali lagi saya sedang Berada di desa Wonosari Kecamatan Gurujukan Bondowoso ini Program Sancang Mas Andri Semua rata 2 tahun Semua Mas Andri Mas Andri Bondowoso ini Ini sahabat bonsai Ini kayaknya sudah Belum dipotong ini Belum itu asnya belum ya Belum ya Belum ya Belum ya Belum ya Ini lagi Uff gudangnya sancang Programannya mas Andri Sancang Semua pakai salep pambium F1 Ini lagi Sancang Sancang Andre Sampai Sancang punya Mas Andri ini Jadi nanti kalau sudah 3 tahun lagi Mau dijual ya Mas Andri ya Ini lagi Gudangnya Sancang Yang mana lagi Mas Andri Iya Pak Wah iya ini Mas Andri Programnya Mas Andri ini Iprik dari sini ya Dari mana Mas Andri Dari sini Mas Andri Belum dijual juga ini Belum dari sini Dari mana Mas Andri Iya Ini Sancang bisa nih Oke sobat-sobat bonsai Dimanapun kalian berada Sekali lagi saya sedang berada Di tempatnya Mas Andri Salah satu pembonsai Yang ada di Bondowoso Semoga video ini bisa manfaat Semoga video ini bisa Menginspirasi Bahwa Sancang ini cukup mudah Untuk dibuidah ya Sekali lagi Tanam pohonnya Hijaukan buminya Sedekakan oksigennya Salam bonsai mania Di kota Jember Juga ada petani bonsai Jember AYE bonsai Jember Terima kasih Mas Andri Terima kasih Mas Andri Jadi Sekali lagi Semoga video ini bisa manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh